Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras Teman-teman, hari ini kalian temenin Mio buat main game Sakura lagi ya Soalnya Mio sama Kak Yuta hari ini mau keliling-keliling kota Sakura loh guys Selin, kakak kembar goyang udah datang belum Selin? Uh, udah datang kakak Iyo, mereka disini Tapi mobilnya mogok kakak Iyo Hah, mobilnya mogok? Kembar goyang, emang bener ya mobilnya mogok? Iya Mio, mobilnya gak bisa jalan, gak bisa jalan Waduh, kenapa tiba-tiba sekali? Atom, gimana? Kamu bisa betulin apa enggak? Loh, atom, kamu lagi betulin mobil apa lagi tidur sih Atom? Dia lagi tidur, dia lagi tidur Oh, kak Yuta, kenapa mobil kita tiba-tiba mogok begini kak? Iya nih Mio, barusan kak Yuta cek ternyata bensinya udah mau abis Jadinya kalau kita jalan, jalannya tersendat-sendat Mio, macet Oh, jadi bukan karena rusak ya kak? Yaudah Atom, ayo keluar dari situ Kamu mau ikut Mio gak? Kita akan ke bom bensin dulu buat isi bensin Aku mau tidur Mio, atom ngantuk, atom ngantuk Uh, kegek Iyo, Selin mau yang manis aja kegek Iyo Gak mau yang ajin cucunya Waduh, Selin, kita mau ke bom bensin Bukan mau beli-beli yang asin Waduh, Selin ini ada-ada aja Eh, Mio, ini dia Mio pembensinnya Ayo kita turun, kita beli bensin disini aja Iya kak Oh, tapi kita belinya di sebelah mana ya kak? Nah, ini dia Mbaknya Mbak, permisi Mio mau isi bensin dong mbak Oh, kamu mau isi bensin deh Mana mobil kamu? Itu mbak, mobilnya masih ada di jalan Wah, kalau kalian mau isi bensin Mobilnya diparkir dulu ya dek Tapi antri, soalnya lagi banyak banget nih yang antri Wah, kak Yuta Lihat deh kak Yang antri nyampe-nyampe sini loh kak Nanti kalau kita antri Bisa-bisa selesainya malah udah malem Waduh, gimana dong Mio? Apa ada bom bensin yang lain? Kalau ada, kita cari aja bom bensin yang lain Soalnya yang ini penuh sekali Yaudah, kita coba tanya dulu aja yuk kak Sama kakak yang ini Oh, mas, permisi Bom bensin yang deket di sini Selain di sini, dimana lagi ya mas? Oh, kamu mau isi bensin Kalau mau isi bensin Di sekitar pantai ada bom bensin yang besar Datang aja ke sana Oh gitu Yaudah, makasih banyak mas Ayo kak Yuta Kita berarti sekarang ke bom bensin yang di deket pantai ya kak Iya Oh iya Mio, kamu aneh sekali Tadi kalau ke yang cewek kamu bilangnya kakak Tapi kalau ke yang cowok bilangnya mas Kenapa beda begitu Mio? Wah, kakak kayaknya gak fokus nih Mio kan panggilnya mbak dan juga emas Kenapa jadi kakak? Waduh, kakak ini Aku juga punya emas Mio Punya emas Ikan emas Ikan emas Oh, kakak iya Selin juga punya kalung Mas, kakak iya Oh no Waduh, kembar goyang Selin, kalian malah bikin kak Mio puyeng aja nih Oh, kak Yuta Di sebelah sini juga pada antri kak Wah, tapi yang di sebelah sana cuma ada dua kak Gimana kalau kita isi bensinnya sebelah sini aja yuk kak? Iya, isi bensinnya yang manis aja Jangan yang asin Jangan yang asin Oh, permisi mbak Mio mau isi bensin juga dong Oh, iya deh Boleh bawa ke sini aja motornya ya deh Oh, tapi Mio bukan isi bensin motor mbak Mio isi bensinnya mobil Wah, kalau mobil gak bisa di sini deh Di sebelah sana antrian mobil Waduh, kak Yuta Ternyata gak bisa kak Kalau yang di sebelah sana Gimana kalau kita keliling-keliling dulu aja yuk kak? Siapa tuh aja ada yang kosong Oh, Mio Itu Mio Di sebelah kanan kamu ada yang kosong Wah, kebetulan sekali Mio Ayo kita bawa mobil kita ke sini Wah, iya kak Kebetulan sekali Tapi kak Gak ada petugasnya Oh, itu dia Ternyata ada Permisi mbak Mio mau isi bensin mobil di sebelah sini Bisa kan mbak Bisa dong dek Kamu bawa mobilnya ke sini aja ya dek Biar mbak tunggu di sini Wah, asik-asik Kebetulan sekali kak Yaudah Sekarang kita ambil mobil kita dulu ya kak Mio Isi bensinnya rasa strawberry aja Rasa strawberry Yang merah Yang merah Jangan kegek iyo Selin mau laca pijen aja Yang warna kuning Warna kuning Waduh, waduh Selin Atom Kalian ini lucu banget sih Bensin itu gak ada rasa-rasanya Iya kan kak? Iya Mereka ini aneh sekali Mentang-mentang di pompanya ada warna merah Biru dan juga hijau Dikira itu rasa makanan kali Mio Wah Iya kak Bisa jadi tuh Nah mbak Sekarang mobil Mio udah disini Tolong diisi 10 ribu ya mbak Waduh dek Kalau isi bensin 10 ribu disini gak bisa dek Oh, kak Yuta 10 ribu katanya gak bisa kak Gimana ini? Tenang aja Mio Kak Yuta ada uang Kamu ini gimana? Mobil kan gak bisa disisi 10 ribu Kalau disisi 10 ribu doang Nanti jalannya cuma 10 meter Mio gak tau soalnya mbak Mau banget ya Yaudah kak Kita sekarang berarti harus tunggu dulu nih Kan pastinya lama isinya Atam, ayo cepet turun Kamu ikut Mio yuk Iya Mio Ayo kita kesana Duduk-duduk dulu Duduk-duduk dulu Oh, kita bukan mau duduk-duduk Atam Mio ada ide nih Gini aja kak Gimana kalau kita keliling-keliling pomp bensin sini yuk kak Sepertinya pomp bensin ini gede banget deh kak Wah, ide bagus Mio Kak Yuta juga penasaran sekali Kira-kira di pomp bensin ada apa aja ya Soalnya terlihat besar sekali pomp bensinnya Iya, lebih besar daripada yang tadi kita datengin Wah, kakak Disana juga ada petugas pomp bensinnya kak Dia sepertinya lagi istirahat deh kak Sendirian aja tuh Ayo kita tidur Mio Ayo kita tidur aja Aku ngantuk, aku ngantuk Wah, jangan tidur dong Atom Nanti kalau kita tidur Mobil kita ada yang bawa gimana Iya nih si Atom Kalau kamu mau tidur Tidur aja sendiri Di dalam toilet Ayo Mio Masukin si Atom Katanya dia ngantuk Suruh aja tidur di dalam toilet Hah, ayo loh Gimana Atom Kamu mau tidur di dalam toilet Waduh bos Motor bos kenapa sih bos Kayaknya Kayaknya mau mogok nih bos Iya Kayaknya bensinnya udah mau habis nih Jules Kita harus isi bensin dulu Kebetulan sekali Di depan sana ada Pertamina Ayo Jules Kita kesana dulu Kita isi bensin dulu ya Oh iya Aku minta uang dong Jules Soalnya aku gak ada uang nih Waduh bos Apalagi aku bos Aku gak ada uang sebesar pun bos Waduh Yaudah deh Aku ada ide Kamu duduk disini ya Kita akan jadi preman Mbak Tolong isi bensin motorku dulu ya Kalau enggak Pertamina ini Akan aku hancurkan Oh maaf sekali mas Disini gak bisa isi bensin motor Disini bisanya cuma buat mobil doang mas Apa? Disini Tidak bisa isi bensin motor Terus apa gunanya Pembensin ini? Payah sekali Terus dimana Yang bisa isi bensin motor? Sabar mas Sabar Yang buat motor ada di deket pantai Mas sebaiknya ke Pertamina yang di sebelah sana aja Oh jadi begitu ya Ayo Jules Kamu bikin malu aku aja Jules Itu kan cewek Waduh bos ini Biarin aja bos Kalau soal cewek Bos pasti begini Nyalahin aku terus Iya Jules 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 Sepertinya motorku udah mau habis Beneran ini Jules bensinnya Kita berhenti dulu ya Jules Wah sepertinya bener Jules Bensinnya udah mau habis Aku dorong-dorong sebentar ya Biar bensinnya masuk Oh ya sudah bos Aku yang naik ya bos Ayo cepet bos dorong Iya iya Aku dorong sebentar Gimana Jules Udah keliatan belum bensinnya Belum bos Tapi sepertinya udah nyala lagi deh bos Wah bagus-bagus Sekarang kita akan mulai jalan Tapi kenapa jalannya kayak gini ya Ini Ini macet-macet Wah aku harus bawa motor ini Sambil goyang-goyang Supaya motornya bisa jalan Tahan ya Jules Aku mau goyang-goyang dulu Waduh bos ini Lain kali gak usah beli bensin bos Beli motor aja bos Waduh mana ada aku uang Eh Halo cewek Ih bos Jangan malu-maluin bos Kamu kan lagi gak pake baju bos Malah panggil-panggil cewek Biarin aja Aku kan ganteng Aduh Ini macet-macet Padahal tinggal dikit lagi Eh Ini dia nyampe Jules Turun Jules Kamu berat Bukannya dorong Malah naik Eh Tapi aku capek bos Bos aja yang turun ya bos Aduh Kamu gak ada uang Aku juga gak ada uang Woi Minggir-minggir Aku mau isi bensin Apa lo Gue ini anak polisi Sana Jangan isi bensin sebelah sini Oh Anak polisi Jules Wah Gawat sekali Aku gak mau berurusan dengan polisi Bisa-bisa gawat Jules Aku ada ide Kamu jangan berisik ya Jules Barusan Aku lihat sesuatu Nah ini Kita kayaknya bisa isi bensin disini Jules Soalnya petugasnya lagi sibuk Waduh bos Tapi kan bos Nanti kalau tiba-tiba petugasnya hadap sini Kita mau ketahuan bos Tenang aja Ini yang mana Jules Yang merah apa yang biru Yang biru aja bos Kayak baju aku bos Waduh Ya sudah Jangan berisik ya Kita akan masukin dulu bensinnya Soalnya aku gak ada uang Lu juga gak ada uang Wah kakak Coba perhatikan deh kak Di sebelah sana Ada kakak-kakak yang lagi pada jongkok Mereka lagi ngapain kira-kira ya kak Iya Mio Aneh sekali Mereka mencurigakan ya Mio Coba kita tanya aja Mio Yaudah deh kalau gitu Ayo kita bareng-bareng ya Mio Sepertinya itu preman Itu preman Oh Bisa jadi Atam Oh kakak permisi Kakak ini lagi ngapain ya kak Oh Kamu siapa Aku disini lagi kerja Aku kan petugas 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 isi bensin Petugas isi bensin Tapi kok bajunya gak sama kayak yang lainnya Yang lainnya kan warna merah dan putih Gimana ya Baju aku Bajunya basah Iya baju aku basah Wah mencurigakan sekali kak Kakak yang tadi jawabnya terbata-bata begitu Mbak Itu yang di belakang mbak Ada orang lagi isi bensin Kira-kira dia siapa ya mbak Aduh Jol Gawat Jol Dia lapor ke mbak-mbak penjaga Jol Ayo kabur dari sini Jol Tapi gimana bos Udah berhasil belum bos Isi bensinnya Udah Jol Tenang aja Potor kita udah diisi bensinnya Aduh Jol Jol pegangan yang kuat Waduh Bos ini gimana sih Kan udah disi bensin Kenapa malah jalannya masih begini Hati-hati bos Ada orang bos Ada orang Iya Jol Aduh 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 Bos Kenapa bos nabrak dia bos Waduh Gawat Jol Gimana ini Oh mbak Mbak gak apa-apa mbak Wah Jol Sepertinya dia Dia sudah meninggoy Jol Hah Dia meninggoy bos Waduh Gawat bos Sebaiknya kita langsung pergi aja dari sini bos Sebelum ada yang melihat bos Iya Jol Ayo kita kabur Waduh Gawat sekali Bisa-bisa aku ditangkap polisi Kalau sampai ketahuan Wah Kakak Coba lihat sebelah sana deh kak Itu kok para petugas pembensin pada lari-lari Mereka mau kemana ya kak Iya Mio Aneh sekali Apa jangan-jangan Ada apa-apa sama baby Selin lagi Mio Oh baby Selin Tadi kayaknya Mio lihat baby Selin disana deh kak Nah itu dia Selin masih disana kok kak Dia masih aman Selin Kamu lagi ngapain disitu Selin Oh kakak iyo Tadi ada om-om Bau motel Kebut-kebut sekali kak iyo Om-omnya Nggak pake baju loh Nggak pake baju Wah Om-om nggak pake baju Jalannya ngebut-ngebut Waduh Kakak Sepertinya itu preman yang tadi deh kak Iya Mio Peremandi Peremandi Oh Peremandi Apaan itu Atom Kamu ini ada-ada aja Eh Mio Itu orang-orang yang lari tadi ada disana Mio Semuanya berkumpul Iya kak Benar sekali Oh Kak Yuta Itu Mbak-mbaknya kenapa Kenapa Merah-merah begitu kakak Oh iya deh Kayaknya Mbak-mbak ini ketabrak deh Soalnya Tiba-tiba aja Dia ada disitu tergeletak Kakak juga bingung harus gimana Waduh Kasian sekali Oh Selin Jangan-jangan Tadi om-om yang kamu bilang itu yang nabrak ya Selin Oh no Selin nggak tau kakak iyo Selin nggak lihat Mia Mia Ayo kita bawa ambulan Ayo kita bawa ambulan Waduh Atom Kamu benar sekali Yaudah Kak Yuta Sebaiknya sekarang kita ke rumah sakit yuk Kita panggil ambulan Biar datang kesini Iya Mio Kasian sekali kakak itu Kena tabrak motor Ayo Kita harus cepat-cepat Panggil ambulan Soalnya Kalau kita terlambat Bisa-bisa kakak itu meninggoy Oh Kacian Kakak itu Kacian Kacian Nah Mio Sekarang kita udah sampai Ayo Mio Cepat turun Kasih tau dokter itu Iya kak iya Permisi pak dokter Kita butuh bantuan pak dokter Ada apa kalian buru-buru begini Pak dokter Tolong segera ke pump bensin deket pantai ya pak Di sana ada orang yang membutuhkan pak dokter Ada yang ada apa Yaudah deh Nanti aku kesana ya Yaudah Cepetan ya pak dokter Mia Ayo kita lapar polisi juga Kita lapar polisi juga Iya Atom Mio juga berencana begitu Mudah-mudahan aja Polisio dan polisikan ada di dalam ya Iya Mio Kita harus segera laporkan kejadian ini Ke polisi Ken dan polisi Iyo Soalnya Para Para preman itu Sudah nabrak orang Iya kak Tapi polisi Iyo dan polisi Ken Gak ada kak Sepertinya mereka masih patroli deh Gimana dong kak Waduh Gimana dong ini Mio Kak Yuta juga bingung Coba tanya ke temen-temen yang ada di rumah aja Oh gitu Yaudah deh Tapi sebelum kita tanya ke temen-temen Kita anterin mobil kastakura dulu ya kak Soalnya mau dipakai buat kerja Iya Mio Atom juga ngantuk Atom juga ngantuk Nah buat temen-temen semuanya Makasih banyak ya udah nonton Dunia Faras Jangan lupa klik-klik dan subscribe-nya ya Nanti bakal ada part kedua di video selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!